Dari sisi desain, Sony Xperia XZ1 masih menghadirkan nuansa yang cukup modern di tahun 2020 ini dengan aluminium frame dan juga bodi belakang yang terbuat dari bahan aluminium kemudian proteksi Corning Gorilla Glass 5 pada bagian kaca depan serta desain yang masih cukup slim membuat hape ini masih tampak modern walaupun sudah 3 tahun dirilis semenjak September 2017 dengan masih tebalnya sisi bagian atas dan juga bawah dari bagian depan hape ini adalah kompensasi dari adanya setting dual speaker pada bagian depan untuk kualitas LCD nya sendiri walaupun dia masih menggunakan tipe layar IPS namun dia memiliki sudut pandang yang cukup baik dan untuk garis hitam tipis di bagian tepinya itu tidak setebal pada Sony Xperia seri-seri sebelumnya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang cukup berarti apalagi jika misalnya device kalian itu yang warna hitam dari sisi baterai memang hape ini hanya memiliki kapasitas 2700 mAh namun dengan ROM bawaan dari seri yang AU ini atau SOV36 dia memiliki fitur deep sleep yang hampir setara dengan iPhone jadi ketika kalian misalnya tidur malam dari kondisi hape 100% ketika kalian bangun di pagi hari itu hapenya tidak berkurang banyak dan saya lihat fitur ini akan hilang jika kalian menggunakan custom ROM satu hal yang layak dipertimbangkan juga ketika memutuskan kenapa ambil seri ini adalah prosesornya dengan prosesor Snapdragon 835 RAM 4GB dan internal penyimpanan sebesar 64GB hape ini masih mampu memainkan Genshin Impact secara default settingan bawaan dari graphic quality-nya adalah low tetapi untuk faktor penyamanan biasanya saya setting di lowest pada settingan 30fps game ini masih sangat playable pada Xperia XZ1 ini namun yang perlu diingat adalah konsumsi baterainya juga dimana ketika kalian memainkan game ini sekitar 30 menitan itu bisa mengkonsumsi 20-30% dari kapasitas baterainya sendiri dari kondisi full sedangkan untuk gejala frame drop tentu saja masih terasa apalagi jika kita memainkannya di atas 30 menit dan suhu hape ini sudah mencapai di atas 42 atau 43 derajat celcius itu cukup terasa namun dengan bodi belakang yang terbuat dari metal hape ini juga cukup cepat untuk melepaskan panasnya sendiri sehingga masih cukup dapat ditoleransi untuk suhunya sendiri pada permukaan tangan selamat menikmati seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dengan penggunaan untuk 33 menit bermain Genshin Impact kemudian ini juga ada 11 menit nonton Youtube dan 10 menit nonton Netflix itu baterainya dari 100% tinggal 68% ya hape ini juga sudah dilengkapi dengan NFC reader pada bagian atas tepat di bawah garis antena yang menyatu dengan flashlight dan sensor cahaya kameranya kita tinggal tempelkan saja seperti ini dan dia akan langsung membaca saldo pada kartu e-money atau flash atau kartu-kartu lainnya yang bisa dibaca dengan NFC reader-nya ya sedangkan untuk sensor sentuhannya hape ini sudah support sampai 10 jari dan respon sentuhannya itu juga cukup enak sehingga untuk mengetik itu tidak ada delay nyaman sekali hampir mirip dengan iPhone untuk urusan entertainment hape ini cukup memuaskan karena layarnya juga sudah support Widevine L1 sehingga untuk menonton Netflix itu sangat lancar kita dapat melakiskan Terima kasih telah menonton! 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 Bye! 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 Bye!